Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Daydala masih di edisi Jawa Pertanyaan dengan Video banyak yang tanya sama aku, tes sebelumnya, sebelum pake Diana pernah pake alat kontrasepsi apa? katanya gitu ya teman-teman jadi sebelum pake Diana itu, aku pernah pake Ayudi nah Ayudinya yang 8 tahun, jadi setelah aku melahirkan anak yang pertama, eh, anak yang kedua setelah melahirkan anak yang kedua, aku pake Ayudi yang 8 tahun karena kan aku melahirkan, aduh gak tuh, melahirkan anak yang kedua itu sesar nah jadi langsung sebelum operasi itu, langsung kayak ada surat yang mau sekalian kabeng gak gitu, dan suami aku tanda tangan gitu jadi aku langsung pake Ayudi yang 8 tahun gitu ada keluhan gak pake Ayudi? gak ada sama sekali teman-teman aku tuh merasa selama 8 tahun itu nyaman aja cuman memang haidnya lebih banyak dari biasanya lah gitu jadi kalau hari kedua haid itu udah gak bisa kemana-mana udah harus di rumah aja, karena volume-nya tuh banyak banget gitu ya sampai aku harus ganti pembalutnya tuh berkali-kali gitu tapi itu gak jadi masalah sih, itu biasanya cuman di hari kedua dan ketiga gitu selanjutnya, memang haidnya panjang ya, sampai 8 hari, kadang 9 hari gitu pake Ayudi itu tapi banyaknya sih cuman 2-3 hari lah hari kedua, hari ketiga, hari keempat jadi sebenernya gak terlalu banyak keluhan, cuman itu aja gitu terus kenapa pindah ke pil gitu ya, KB-nya itu karena gini, pada saat aku pake Ayudi hormon aku juga jadi gak seimbang lah jadi, karena kan aku ada masalah hormonal sejak remaja gitu ya, jadi memang ada kendala lah disitu, jadi pada saat pake Ayudi pun hormonal aku tuh jadi ya kurang baik lah mungkin, kurang seimbang ya gak ngerti, aku juga pokoknya jerawatan gitu ya terus ah pokoknya jerawat sih, terutama mah gitu terus kadang dalam sebulan ada 2 kali gitu heightnya gitu karena ya itu hormonal, dokternya bilang kemudian digantilah sama pil KB dulu aku pernah pake pil KB merek lain ya itu kalau gak salah Marvellon gitu ya nah Marvellon ini juga sebetulnya aku cocok gitu ya walaupun gak ada efeknya ke jerawat aku gitu ya tapi aku gak blooding gitu gak mens lebih dari 1 kali dalam 1 bulan volumenya juga normal kemudian waktunya juga tepat waktu gitu ya cuman ya itu jerawat aku tuh masih kayak ini gak sih teman-teman di saat usia kita udah gak muda lagi dan kita jerawatan tuh itu tuh agak aneh gitu kalau aku dulu lagi remaja lagi SMA gitu ya lagi usia belasan tahun jerawatan walaupun parah banget dan sangat mengganggu tapi masih kayak teman-teman yang lain juga ya ada jerawatan walaupun jerawat yang cantik gitu ya bukan yang kayak aku tapi tetep kan ada teman-teman juga jerawatan nah pada saat usia udah dewasa gitu ya udah gak muda lagi dan masih jerawatan itu kayak kayak orang-orang seusia aku tuh kayak kok masih jerawatan sih gitu kan masih puber gitu atau apa gitu ya gak enak lah gitu dengernya gitu padahal aku juga udah berusaha untuk jaga muka aku supaya gak jerawatan tapi ya itulah mungkin karena masalah hormonal akhirnya aku konsul ke objen aku aduh dok aku tuh kayak capek banget gitu jerawatan itu ya jadi kalau ilang sebentar tumbuh lagi ada lagi gitu kadang disini nih kayak disini itu ya sebenarnya diseluruh muka sih tapi kadang kalau lagi disini tuh parah kayak meradang besar gitu jadi kayak aduh gimana sih gak mateng-mateng tapi meradang gitu jadi kayak aku takut temen aku tuh ya jijik lah gitu ya kalau misalnya makan bareng aku karena kan kayak kayak banyak banget jerawatan disini atau gak kalau misalnya lagi disini nih ini banyak banget sampai sampai ya itulah kayak cacar gitu jadi aku tuh udah capek banget jerawatan gitu akhirnya abjin aku bilang yaudah kita ganti aja sama Dianu ya mudah-mudahan jadi solusi lah gitu nah semenjak pakai Dianu Alhamdulillah akhirnya gak pernah jerawatan ya ada jerawatan tapi ya jerawat hype gitu lah satu dua gitu gak apa-apa itu mah cepat hilang juga gitu ya ini jadi Dianu ini solusi banget buat aku gitu Alhamdulillah jadi kalau pertanyaannya pernah pakai alat kontrasipsi lain pernah pakai IUD ada keluhan gak ada sebetulnya gitu ya cuman ya si jerawat hormonal aku aja yang bandel pernah pakai merek lain pernah juga tapi ya itu gak bukan jadi solusi di jerawat aku setelah pakai Dianu cocok jerawatnya juga hilang kulitnya juga jauh lebih baik rambut jauh lebih banyak bahkan gitu ya terus berat badan aku juga lebih ke kontrol gitu ya Alhamdulillah jadi mudah-mudahan ini bisa ngejawab pertanyaan kalian ya yang penasaran sebenarnya aku sebelum pakai Dianu pakai apa gitu terus buat kalian yang sama punya masalahnya kayak aku kayak jerawat hormonal gitu mudah-mudahan bisa jadi solusi juga Dianu ini selain menjaga jarak kehamilan seperti pada umumnya alat kontrasipsi lainnya juga bisa jadi solusi untuk jerawat hormonalnya gitu kulitnya jadi lebih bagus dan lain sebagainya mudah-mudahan cocok ya teman-teman mudah-mudahan video ini membantu Assalamualaikum makasih udah nonton selamat menikmati